Untuk pembangunan body piece ini tuh kira-kira memakan waktu berapa lama? Ya ini juga Jadi Cerita nih jadinya cerita ya Mas Wildani ya cerita ya Lebih nih om Gambaran kasar harga sewanya berapa Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani Sore ini saya sudah berada tepatnya di karuseri Adiputra Malang Nah dan hari ini rencananya saya akan ikut menjemput armada terbaru dari Traveling dengan kelas Luxury Signature Dimana itu dalamnya itu istimewa pake banget Interiurnya itu apa ya Saya tadi udah masuk bentar Interiurnya itu super super mewah Kayaknya ini pokoknya wah Gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata Pokoknya ini mewah pake banget Penasaran gimana interiurnya? Itu bisnya udah masuk di tahap finishing Bentar lagi kita tunggu bisnya sampai keluar Kalau udah keluar langsung kita review Baik eksterior maupun interiurnya seperti apa Oke sekarang kita tunggu dulu sampai bisnya keluar ya Sampai jumpa Teman-teman ini sekarang jam 21.43 ya hampir jam 10 akhirnya ini bisnya udah siap untuk dirilis ya. Dan untuk penampakan eksterior seperti ini teman-teman. Dari eksterior sih mungkin nggak perlu banyak dibahas ya. Soalnya dari eksterior ini kelihatannya sih seperti bis-bis pada umumnya ya. Ini pakai single glass terus gebreknya dilepas ke atas lana gebreknya. Itu bertujuan supaya pandangan dari dalam itu lebih lega dan lebih luas ya. Oke mungkin dari luar seperti ini yang bikin cakep itu ini interiornya teman-teman. Interiornya ini seperti yang saya bilang tadi itu istimewa pakai banget. Oke sekarang masuk aja just kita lihat interiornya seperti apa ya. Ini udah masuk di dalam kabin teman-teman. Jadi di bis ini itu disekat jadi tiga kabin ya teman-teman. Antara kabin pengemudi, kabin penumpang tengah sama penumpang di belakang. Dan untuk mesinnya ini pakai sasis Mercedes-Benz 1626 yang sudah dilengkapi air suspensi teman-teman. Tentunya ini udah bisa dikatakan nyaman banget sih ya. Oke seperti ini ya untuk penampakan di ruang pengemudi ini menurut saya standar aja. Standar seperti bis-bis pada umumnya. Oke sekarang kita masuk ya geser ke dalam sekat sini. Jadi ini tuh pakai sekat. Oh ya terus disini tuh ada telepon teman-teman. Ini itu tujuannya bisa terkoneksi dengan ruangan-ruangan di belakang itu. Jadi misal teman-teman di penumpang di belakang pengen manggil krunya tinggal telepon langsung gak perlu nyamper ke depan gitu. Oke kita masuk yuk. Kita masuk ke armadanya. Nah di ruang yang pertama ini disini tuh berisikan 6 penumpang teman-teman. Dengan konfigurasi seat 2-1. Dan seatnya ini super tebel, super umpuk dan super premium banget. Lihat. Wah ini gila sih ini. Mantep banget ini ya. Sekarang coba kita duduk di salah satu seatnya ya. Kita duduk disini deh. Oke kita cobain duduk disini teman-teman. Dan ini tuh yang spesial itu pakai double legress teman-teman. 2,5 legress deh. Ini soalnya ada tambahnya dikit ya. Dan untuk naikkan legressnya untuk gabungin jadi satu. Itu pakai elektrik teman-teman. Jadi disini ada tombolan buat ngatur legressnya ini. Coba kita naikin ya. Oke ini saya pencet. Saya naikin. Oke. Nah yang sini juga akan saya naikin ini. Oke. Nah ini posisi full naik semua legressnya seperti ini teman-teman. Ini sih enak banget menurut saya. Ini tinggi saya 173. Itu nggak mentok sama sekali ini kaki saya lihat. Wow masih selonjoran ya. Terus ini juga bisa di-recleaning. Nah. Terus coba ya. Kita coba sampai mentok seberapa mentoknya. Oke ini udah mentok. Mentoknya segini teman-teman. Ini tinggal pakai bantal. Pakai selimut. Tarik selimut. Wah. Auto merem deh. Dan untuk ngebalikin legressnya. Ini ada satu tombol. Tombol default. Ini coba kita tekan ya. Nah. Dan ini otomatis semuanya akan kembali seperti semula. Gitu. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman. Di sebelah kanan kita. Ini. Kita buka ya. Ini ada meja yang bisa dikatakan ini spesial teman-teman. Ini nantinya agak berat karena masih baru ya. Mungkin kalau dilihat sekilas seperti ini. Kayak meja pada umumnya lah. Meja standar. Buat makan. Buat naruh minum gitu ya. Tapi. Ini lihat. Ini nih. Saya kasih tau ya. Nah. Ini tuh ada tabletnya teman-teman. Dan ini berbasis Android. Ini. Wah. Dan diripis ini juga udah dilengkapi sama wifi. Jadi kita bisa muter YouTube. Muter Netflix. Pokoknya banyak yang kita bisa lakukan dengan tablet ini. Bahkan mungkin kita lagi di perjalanan. Terus ada. Misal ada acara zoom meeting. Itu bisa banget pakai tablet ini teman-teman. Ini benar-benar apa ya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu. Oke. Kita tutup dulu ya. Kita balikin dulu tabletnya. Di sebelah kanan kita. Ini ada. Jendela teman-teman. Gordonnya seperti ini. Cara bukanya ini mirip di kereta api ya. Nah. Seperti ini bukanya. Ini mirip di kereta api ya teman-teman. Jadi ditarik ke bawah dulu terus ke atas. Oke. Cukup menarik ya. Nah oke. Mantul sini. Dan yang spesial lagi. Itu apa ya. Kalau kita duduk di tiga seat paling depan sini. Itu pandangan kita ke depan. Itu bakalan bebas dan luas banget. Karena bus ini memakai bodi tipe single glass. Dan untuk sekatnya itu pakai kaca teman-teman. Jadi ya sambil santai gini. Sambil lihat pemandangan indahnya perjalanan. Oke. Disini mungkin cukup ya. Kita geser sedikit. Nah. Dan yang bikin apa ya. Bikin istimewa lagi itu. Lihat ini atap-atapnya. Lihat. Wah. Kelihatan elegan banget. Kelihatan cakep banget. Sekarang coba kita geser ke next ruangan ya. Nah. Ini kebetulan banget ada Om Kristian. Halo Mas Yildani. Nah ini karena di ruangan ini saya lihat itu banyak hal yang sangat-sangat istimewa Om ya. Nah ini ketimbang nanti ada yang keliru-keliru ya. Ini langsung aja dibantu dijelasin sama Om Kristian. Oke Mas Yildani. Iya ya oke. Oke Om. Jadi. Dari mana dulu Om? Dari mana ya enaknya? Yang paling istimewa taruh belakangan aja Om. Oh gitu ya? Iya. Jadi ya seperti biasa. Ini adalah ruangan untuk santai ya. TV ya. Oke. Kita ruangan TV. Dan ini bisa ditarik ininya. Nah ini. Ini bisa ditarik. Oke. Kalau anak kecil bisa duduk di bawah. Oh gitu. Kalau di bawah ada ruangan TV. Bisa ngapain? Main PS? Betul. Main game ya? Bisa. Oke. Ini bisa main PS. Jadi ini. Ada PS atau Om? Ada. Colokannya ada. Oh colokannya. Jadi bisa colokan listrik ini kan. Iya. Bisa colokan listrik. Dan ini adalah. HDMI buat PS-nya. Tinggal colok HDMI. Sambungin style TV-nya. Udah ada yang main. Terus Om. Kan ini bisa tadi main PS ya? Iya. Untuk audionya gimana? Audionya ya pasti bisa. Nggak maksudnya apa? Nggak nyambung sama yang depan-depan gitu? Bisa. Kita bisa pisahkan. Oh gitu. Kalau mau lihat ya. Ini ada tombol panel ya. Ini panelnya TV. Panelnya lampu depan belakang. Lampu pilar. Lampu plafon depan belakang. Lampu downlight depan belakang. Nah audionya juga bisa. Depan sama belakang. Ini kalau kita klik. Oke. Jadi apa ya? Nggak mengganggu antar penumpang ya om? Antar sekat ini ya? Betul. Nah ini suaranya. Oh ini depan ya? Depan. Oh depan. Mau belakangnya? Oke. Oke coba om. Tunggu. Oke. Mantap audionya om. Enak ya? Oke. Coba om belakang dimatiin? Oh iya. Oke oke. Tekan matiin. Mati deh. Oke. Oke om. Lanjut cekan om. Oke ya. Oke kita lanjut. Ini untuk entertainmentnya. Setelah entertainment. Oke. Nyanyi juga bisa. Oh bisa nyanyi. Nyanyi kan karaoke. Tinggal pilih nanti di channelnya yang karaoke. Tinggal kita nyanyi. Janyinya juga. Ya kelas-kelas. Inilah. Nyanyi dangdut lah. Gitu. Oke lanjut om. Oke kita lanjut ke belakang. Oh ini dulu om. Ini? Ini ya. Ini slipper. Slipper kita ini pakai elektrik. Ya kan? Oh gitu. Ini bisa naik turun. Ya kan bisa naik turun. Kodenya juga bisa ditutup ya. Kret api ya om. Ya jadi ini. Koden kita yang full blind. Jadi yang cahayanya benar-benar enggak tembus. Benar-benar enggak tembus. Enggak tembus cahaya. Juga ada mejanya ini juga. Oh ada mejanya juga ini. Ada tap-nya juga ini om. Ada. Oh enggak ada. Karena yang di sini. Ngelirik ke kanan. Lihat TV. Oh iya ini udah ada TV sebesar ini om ya. Ini meja cuma buat ya. Mau makan, minum. Gitu aja. Yang penting ada. Bisa menikmati hidangan. Yang kita sediakan dari pantry. Oke. Nah ini mungkin jadi pertanyaan lagi om. Ini kok slipper-nya posisinya agak tinggi ini om. Iya. Jadi sebenarnya di bawah ini ada ruangan. Makanya kita bikin agak tinggi. Di bawah ini ada ruangan. Kok tinggi banget gitu ya. Saya juga lebih manusiawi lah. Tinggi itu lebih manusiawi gitu. Nah ini. Ini kok ada space om. Ruangan. Biasanya gini. Biasanya penumpang itu banyak bawa barang ya. Iya. Bawa barang atau apanya. Taruh sini biasanya. Oh gitu. Dan ini juga bisa kita jadikan ke depan. Hah? Kedepan gimana mas? Ini bisa dibuka mas. Jadi gini ya. Kita coba miringkan sedikit. Oh. Sedikit saja. Nah ini. Eh mas diputernya. Oh ini di. Saya pencet ya. Oke. Puter kursinya mas sofanya. Oke. Terus 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 terus. Awas-awas. Terus 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 terus. Terus terus. Terus lagi. Tantar ya oke. Jadi ini pun kita tiap bangku isi seatbelt. Iya kan? Wah ada silpetnya ini. Jadi bisa dihitung sebagai penumpang. Penumpang. Adap depan. Jadi biasa ada seatbelt. Duduk. Isi beli nanti. Oke. Ini untuk sofanya ini bisa diputer juga ini? Bisa. Ini bisa diputer. Kedepan. Yang ini juga bisa. Ini kan juga. Ini meja kerja. Ini meja kerja. Ini bisa duduk. Ini juga bisa diputer. Kalau mau ngobrol. Meeting. Ini ada ketarnya yang ini. Ada ketarnya. Bisa juga ada bahan. Sambil jangan lupa selonjoran. Oh iya. Ini ada selonjornya. Gak kelihatan. Jadi saya. Tetap tidur. Oh iya ada selonjornya. Habis 77. Sama kayak keberairi. Selonjorannya enak. 77. Belum mentok ini. Belum mentok. Belum. Maaf ya. Saya tidur. Gak lama sliter lah. Kedepan menitin tidur. Sliter tidur. Ini juga gak kalah ini. Tapi ini muternya pakai yang itu. Iya. Tembel. Tembel. Ini tetap muter manual. Om. Lanjut ke bawah ini om sepertinya. Ruangan bawah ini om. Kok kayaknya ini. Ini bisa ditutup berarti om. Apa gak bisa? Jadi ini sebenarnya adalah. Tangga akses. Tapi defaultnya. Defaultnya adalah mungkin. Adalah seperti ini ya. Untuk amannya ya. Oh ya. Untuk amannya. Jadi. Anak-anak kecil main apa. Bisa. Gini kan. Aman ini juga bisa diinjek. Aman om. Aman. Ini. Empat karung beras. Empat karung beras. Apalagi yang nginjek saya. Tambah aman banget ya. Tiba ini adalah ruang rahasia. Ruang rahasia kita semua. Jadi kita buka dulu. Kita bisa turun. Ini ada lampunya ya. Lampu di bawah. Oke om. Ya lampu di bawah. Oh itu lampunya. Kelap kan. Nah ini bisa nyalain. Oke. Nah ini adalah. Ruang penyimpanan ini. Ntar saya geser dulu nih. Tadi saya beli cat. Ini ruangan ini kita bisa berdiri. Oh iya saya berdiri ini juga. Iya. Tinggi saya ya tadi itu. Fitra Airi. 177 om ya. Nggak nyentuh. Ini 170. Hampir 180. Oke. Ini kepotongan yang tadi. Tutup pintu. Dan ini adalah kulkas. Yang isinya ya. Kita bisa masak nanti. Wah nanti. Perlu dicoba gak om. Perlu. Harus kita masak ya. Kita masak ya. Ini dingin gak om. Pasti dong. Oh iya. Suhunya sampai berapa disini om? Tadi sampai 2 derajat. Oh sampai 2 derajat. Dingin sekali. Ini tadi. Kalau dibuka aja masih kelihatan kan ini ada indikator suhunya. Oh iya itu. 4,9. Iya. Bisa 2. Terus yang depannya itu udah. Buat begasi mungkin ya. Ini buat begasi. Kita bisa ngambil. Misalkan mau ngambil barang ya. Mau ngambil apa. Dokumen apa. Bisa ambil. Oh jadi langsung terkoneksi ya. Kalau misalkan kita mau ambil jaket. Ambil apa. Bisa. Koper-koper disana bisa. Oke. Tapi ngambil. Tujuannya ngambil barang-barang disini. Kita bisa masak. Oke oke oke. Siap. Bisa makan. Ambil bekel. Wah istimewa pake banget ini om. Lanjut ke atas om. Ke atas. Oke. Ini meja makan ya. Yang cukup fungsional. Tapi bisa dikunci lah. Jadi gak. Ini gak akan. Dikini juga kuat. Aman. Sudah lah kuncinya. Oh udah ada kuncinya. Lalu masuk ke dapur. Kita disini ada microwave. Iya kan. Microwave nya bisa hidup. Hidupnya. Iya kan. Lalu ada dispenser. Ada kompor listrik. Ini kompornya. Bisa hidup. Bisa masak lah. Yang direbus-rebus. Steam boot. Bisa masak. Ini dispensernya juga hot and cool. Ini juga perlengkapannya. Lalu ada kulkas. Oh ini kulkas. Iya ini kulkas. Kulkas untuk minuman atau ya. Yang gak beku lah. Yang sedangkan dingin lah. Yang beku berarti spesialis. Iya betul. Tuh ini. Nah Luz. Kalau kita masak-masak ya. Tetep. Tempat buat cuci. Nah ini kan. Ada tempat buat nyuci-nyuci gini om ya. Untuk airnya kapasitasnya dimana om? Kita punya tanki di belakang sini. Kanan kiri. Ya kurang lebih 300 liter lah airnya. Punya sawah cukup berarti ya? Cukup. Cukup ya. Kalau buat gini ini cukup. Cukup toilet cukup. Cukup banget ya. Buat nanti cukup dong? Bisa. Bisa. Cukup gak tau bisa. Oke ini nih. Ini yang teman-teman yang review sebelumnya udah. Cukup. Ini lah ya. Jadi ya ini adalah toilet. Toiletnya kita. Ya kan toilet kita pakai. Elektrik ini. Baru masuk. Karena elektrik langsung. Buka sendiri. Langsung buka sendiri. Buka sendiri. Kalau kita ini. Pipis kan. Diangkat dulu nih buat cewek nih. Oke. Kita pipis. Selesainya. Kalau yang lagi baru itu. Dia ngevilas. Cuma airnya lagi. Lagi. Selagi ngisi tadi ya. Tadi ya tadi masih ngisi. Selesai. Kita bisa tutup lagi. Semua. Tanpa sentuhan. Pakai sensor semua. Iya. Kita tutup lagi. Ini juga bisa. Spray. Air. Ini buat mandi. Apa perlu dicontohin mandi dong? Bisa mandi. Sambil duduk sih ya. Biasanya mandi itu kan duduk. Ini masih kita setting untuk kering. Oh ini. Pastafal juga bisa. Ini semua tisu. Ini kita dapat tisu. Ini tong sampahnya sembunyi. Nggak. Dalam. Ini buka lagi. Dia kena pakai sensor ya. Oh sensornya di sebelah sana. Jadi ini juga ada. Di sini juga ada. Jadi. Kalau kita kosong. Dia nutup sendiri. Kadang pintu dibuka. Jadi dia langsung buka. Gitu. Coba om tinggal nutup sendiri nggak om? Eh kita tinggal. Coba. Coba. Kita tutup. Nanti kita buka lagi ya. Iya. Oke. Kita tutup dulu. Tutup. Nanti kita buka. Kita tunggu beberapa menit. Coba saya yang buka om. Belum. Belum. Kalau nggak. Satu menit lah. Nanti dia nutup sendiri. Gitu. Kalau mau nunggu. Boleh. Sambil disut. Nanti kan dia. Oke. Buka aja boleh. Nanti kan dia. Ini sendiri. Oh iya. Masih belum nutup. Masih belum. Sekitar satu menit lah. Oh satu menit. Agak lama. Oke. Jadi. Seperti ini teman-teman. Toiletnya. Ini bisa saya katakan. Ini toilet bis. Termewah ya. Yang pernah saya lihat. Teman-teman. Asli dari ini. Ini sensornya di sini. Nah. Jadi ini loh sensornya itu. Hitam ini. Di kaki ini. Coba sekali lagi. Nah. Ini kalau ada airnya. Itu bakalan otomatis. Ngebilas teman-teman. Cuman ini airnya lagi kosong. Jadi. Ya nggak kebilas. Kita tutup lagi. Oke. Kita tutup. Cakep banget. Oke. Kita geser. Keluar dulu. Cakep deh om. Ini lampu ya om ya. Iya. Itu lampu untuk di ruangan. Dan untuk menjalankan elektronik di toilet. Oke. Terus ada apa lagi nih om. Yang belum ini om. Itu di bawah ada subwoofer sih. Sudah di cover khusus ya. Sama di. Ah. Satu lagi. Yang agak unik itu. Kita punya tong sampah ya. Kita punya bandang yang dibunuh. Nah ini tong sampah ini. Iya. Kalau kita buang. Larinya akan ke bawah. Oh langsung ke bawah. Iya. Jadi. Misalkan. Kita ini ya. Tisu. Coba ya. Coba ya. Tisu ya. Oke. Kita ambil tisu lah. Ini kita ambil tisu. Di. Taruh aja dilempar mas. Look. Oke. Eh. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Ini ya. Kita tutup. Tidak hilang nih. Loh. Ini apa kaki. Oh maaf gimana. Coba kaki saya. Coba. Coba. Kok langsung hilang ya. Coba ya. Ya. Dibuka lagi. Dorong. Dorong lebih keras. Kurang keras. Iya. Iya. Hilang. Langsung hilang. Sulap ini. Sulap. Sulap on the bus ini. Sampah itu harus dihilangkan. Maka harus disulap. Oke. Siap. Ini ada buat naruh-naruh. Barang. Iya. Betul. Laci-laci. Barang ada laci. Laci-nya yang ini ya. Iya. Betul. Oke. Om ini mungkin mau tanya-tanya dikit. Boleh. Di mana Om. Saya duduk ya. Iya. Posisinya yang enak. Atau. Oh. Mas. Bila di situ. Oh. Saya di sini. Iya. Iya. Om ini kan udah lihat ini kan armadanya itu benar-benar istimewa. Iya. Kalau saya mungkin ya. Saya kalau belum tahu ini interiornya seperti apa. Belum lihat di sosmed. Kalau dari luar saya lihat. Ah ini bisa. Bis ini biasa aja gitu. Iya. Terus mungkin teman-teman lainnya mungkin yang belum tahu juga kalau lihat kan bisnya. Biasa dari luar lah. Biasa aja. Biasa aja gitu ya. Nah ini yang saya tanyakan ini Om. Ini satu bus ini kapasitasnya berapa orang ini Om? Kapasitasnya itu 14 penumpang saja. 14 penumpang. Itu maksimal Om ya? Maksimal. Itu kita pastikan 14 penumpang itu dapat duduk dan menghadap ke depan. Dan menghadap ke depan. Oh ya ini tadi bisa diputar ya? Ini kan bisa diputar. Jadi menghadap ke depan. 14 orang besar. 14 orang. Iya. Maksimal. Oke. Karena namanya luksuri itu tidak akan bisa banyak. Oh gitu. Karena kita kan pakai space cukup banyak. Jadi memang 14 itu sudah sedemikian rupa cukup. Dan terus untuk traveling ini itu yang khusus bis ini Om ya? Itu stay-nya di mana Om ini? Armadanya. Nah ini banyak yang teman-teman bingung kan ya? Karena traveling kan taunya di Bali. Nah platnya kan deka. Betul platnya deka. Tapi khusus unit luksuri. Kita ada dua. Luksuri prime. Dan luksuri signature yang ini. Kita stay di Jakarta. Oh stay di Jakarta. Betul. Karasinya di Jakarta. Untuk melayani teman-teman di Jakarta dan sekitarnya. Landung. Sampai mungkin kalau memang diperlukan jemput ke Solo. Kita sering kok kemarin. Oh gitu ya? Jemput ke Solo bisa. Ya seluruh Jawa. Selama bisa dikondisikan. Nah terus kan ini interiornya bagus banget Om ya? Mewah banget. Untuk pembangunan body piece ini tuh kira-kira memakan waktu berapa lama? Ya ini juga. Jadi cerita nih. Jadinya cerita ya Mas Wildani ya. Cerita ya. Mungkin ini viewernya dengar cerita dulu. Jadi buat bis luksuri ini tidak bisa cepat. Karena ini semuanya custom. Semuanya custom. Semua dari design. Design dan kita keinginannya apa? Jadi pengalaman bikin yang ini dari nol. Saksis kita masuk itu bulan Februari. Februari. Ya saksis masuk. Dan baru kemarin kita bisa keluarkan pertama bulan Agustus. Agustus berarti kurang lebih. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan bikin ini. 6 bulan. Ditambah lagi setelah kita coba tes. Ada kekurang-kurang kan pasti ya. Namanya juga pertama buat. Pasti ada kekurang-kurang. Kita sempurnakan lagi 2 minggu. Dan ini kita jadi. Sudah. Untuk penyempurnaan. Dan sudah saya tes. Memang sudah sempurna. Sesuai dengan kita harapkan. Berarti ini hitungannya sudah finish om ya ini ya? Sudah finish. Sudah finish ya? Sudah finish. Oke. Sudah clear. Semua sudah berfungsi dengan baik. Semua sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Dan ini itu om. Buat teman-teman. Mungkin yang mau sewa atau traveling ini. Kira-kira hubunginya kemana om? Hubungi bisa ke. Kami bisa. Lewat Instagram. Instagram WA biasanya ya. Kita WA. Bisa juga ke Mas Gentur. Iya kan. Nanti nomornya di deskripsi aja. Oke. Siapa tuh di layar sini. Iya di layar sini ya. Layar sini, layar sini. Ya kita lebih cepat WA ya. Responnya cepat di WA. Kita cepat. Kita ada call center. Memang beberapa marketing kita yang sudah pegang WA. Bisa di chat untuk tanya-tanya. Oke. Ini mungkin pertanyaan penutup om. Penutup. Oke. Kurang lebih nih om. Gambaran kasar harga sewanya berapa om. Kurang lebih kan belum ditutup pas ya. Iya. Kurang lebih lah gambaran kasarnya. Jadi kemarin sebelum BBM naik kita rate di 10. Sekarang BBM naik kita sesuaikan. Karena teman-teman juga pada naik. Ya kita sesuaikan di kurang lebih di 12. Kurang lebih di 12. Iya. Per hari ya om. Per hari. Betul. Dapatkan diskon kalau pakenya lama. 10 hari. Diskonnya tapi kalau 10 hari om. Ya karena kita, standar kita adalah setiap orang sewa. Kita sediakan amenities. Iya kan. Perlengkapan untuk misalkan kopi, minuman teh itu lengkap. Semua mungkin. Seperti ya orang suka mie instan, pop mie lengkap. Kita buah, snack. Itu mungkin buahnya lebih dari ini lah. Seharusnya buket gitu. Itu kita udah fasilitas semuanya. Air mineral kita kasih semua. Kalau nyawain. Sudah tinggal menikmati saja. Mantep banget sih ini. 12 juta om ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke mungkin itu aja tanya-tanya yang kali ini om. Saya ucapkan makasih banyak om ya. Sama-sama. Di sini yang melihat armada yang super istimewa ini. Terima kasih sudah menemani. Dari tengah hari sampai larut malam. Ini saya doakan penumpangnya rame terus om. Jadi kita ini tujuannya sebenarnya pengen lihat majunya transportasi darat di Indonesia. Ya kan sejak tol-tol ini nyambung kan jarang orang melihat sebelah mata tentang bis. Kita bisa buat bis yang mungkin orang yang dulu gak mau naik bis sekarang jadi mau naik bus. Untuk menikmati keindahan keliling Indonesia dan menikmati kulinernya. Itu kan cilernya kan gede. Kulkasnya. Jadi itu kan bisa keliling Indonesia mampir ke kudus. Sudah mampir di mana, beli apa. Beli kasnya simpan-simpan sampai Jakarta pagi-pagi CRT. Oke om, terima kasih banyak om ya. Semoga tahun depan nambah lagi, nambah lagi. Armadanya semakin banyak. Nanti semoga tahun depan banyak-banyak juga om. Amin. Di amini dulu semuanya pokoknya. Kita serahkan sama yang di atas untuk perjalanan ke depan kita. Oke, terima kasih banyak om. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan om. Pesan-pesan ya untuk kemajuan transportasi darat. Terima kasih teman-teman konten kreator. Semua Mas Yildani dan yang lain kayak kemarin Mas Tito. Ada masyarakat dan lain-lain itu juga. Kami mendukung kemajuan transportasi di Indonesia. Salah satunya kita bisa berinovasi, membuat sesuatu hal yang baru. Tujuannya ke depan biar semua masyarakat akan bangga dengan produk buatan Indonesia. Ini adalah produk Indonesia dari Adubutro, Malang ya. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya. Video dari Armada Traveling di belakang saya ini. Wah, ini menurut saya benar-benar istimewa pake banget ya. Apalagi toiletnya tadi super-super canggih ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!